Assalamualaikum, hello dan hi semua. Hari ini saya akan bercerita berkenan dengan 5 ramalan kiamat yang gagal. Kiamat adalah sesuatu yang diakini oleh semua pihak dan semua percaya. Suatu hari nanti kiamat pasti akan berlaku, cuma ia adalah misteri, ia tidak diketahui oleh manusia, dan hanya Tuhan saja yang tahu bila kiamat akan berlaku. Hal ini disepakati oleh ilmu pengetahuan dan juga agama. Oke, tanpa membuat masa, mari kita tengok 5 ramalan kiamat yang gagal. Nomor 1 Y2K Jika anda hidup di era 90-an atau awal tahun 2000, dimana berakhirnya tahun 1999, Banyak orang yang resah ketika kalender memasuki tahun 2000. Tentu kita tidak sangka, hal ini banyak diprediksi sebagai hari kiamat. Disebut bahwa kot komputer tidak mengenali tahun 2000, dan akan menyebabkan semua sistem kotor kompetasi akan mengalami crush. Hal ini dikatakan akan mengacaukan dunia, tapi bila difikirkan, tidak ada apapun yang berlaku sebenarnya. Nomor 2 Kalau mengikut pengetahuan kita sebagai manusia, boleh ditafsirkan bahwa komet itu bukanlah sesuatu yang ramah. Sejak dulu kalah, penampakan komet ini akan menjadi satu ketakutan yang boleh berfikir bahwa dunia ini akan berakhir. Bahkan hal ini terjadi sehingga ke dunia modern yang sekarang. Seperti ketika astronomi Rusia bernama Leonet Elenin pertama kali melihat komet Elenin pada tahun 2010. Di situlah teori yang berkenan dengan kiamat bermunculan. Ada pelbagai fenomena alam yang terjadi dengan munculnya komet ini, yang dijadikan sebagai petanda, mulai daripada gempa bumi dan juga air pasang besar. Para pencetus teori berpendapat bahwa akan berlaku antaman bumi dengan komet Elenin ini, di antara Ogos hingga Oktober 2011. Namun, perkara ini tidak akan terjadi. Malah mengikut laporan teori juga, komet ini akan berkecai, berkeping-keping ketika memasuki ruang atmosfera bumi kita. Dalam masa yang sama juga, astronomi NASA meyakinkan bahwa jarak bumi dengan komet ini adalah sekitar 647 juta kilometer yang mana tidak akan memberikan kesan ancaman kepada penduduk bumi. Nomor 3 Kiamat Suku Maya Anda pernah tengok movie 2012? Kiamat Suku Maya mungkin adalah salah satu yang paling terkenal. Yang terjadi dalam jangka waktu yang belum lama, yaitu terjadi pada tahun 2012. Hal ini berlaku akibat daripada kalender Suku Maya, yang mana akhir dunia akan berlaku pada tanggal 21 Disember 2012. Banyak bencana alam dan fenomena alam yang terjadi yang dipercayai bahwa perkara ini akan nyata dan akan berlaku. Oke, ketika itu, internet, media sosial, Facebook, Twitter, kan, dibanjiri dengan pelbagai teori yang mana geleksi akan berentau dan ada kejatuhan komet dari angkasa, tsunami. Tapi semua itu hanya sekadar teori saja. Tidak ada apa-apa pun yang berlaku. Nomor 4 Yang mengumpulkan makanan untuk menghadapi akhir zaman ini, latmun atau gerhana bulan udara ini telah lama di asosiasikan dengan hari kiamat oleh para cendekiawan Kristian kuno. Hal ini kerana dalam kisah para rasul dan wahyu ada disebut, matahari akan berubah menjadi kegelapan pandangan, bulan akan menjadi darah. Ini adalah sebuah metafora daripada hari kiamat ini. Nomor 5 Planet Nibiru Oke, yang terakhir sekali adalah Planet Nibiru. Planet Nibiru adalah sebuah fiksi dipercayai akan berhentam dengan bumi. Ramai yang percaya bahwa Planet Nibiru ini adalah sebuah planet yang dikawal oleh UFO raksasa. Susah untuk diterima oleh akal, kan? Pening. Janganlah cakap pasal antaman. Planetnya pun tidak diketahui. Adakah atau tidak ada? Mereka percaya bahwa kiamat akan terjadi pada 27 Mei 2003, ketika Planet Nibiru itu akan muncul. Sehinggalah NASA sendiri turun padang untuk menyangkal bahwa Planet Nibiru itu tidak wujud. Sekali lagi cerita berkenaan dengan Planet Nibiru ini. Beredar pada tahun 2015, 23 September. Mereka percaya bahwa Planet Nibiru ini akan menghentam bumi pada tarik tersebut. Dan paling sandi pula, para pembuat teori konspirasi ini menuduh NASA telah menyembunyikan informasi rahsia pada masyarakat. Oke, NASA pun tetap sabar dan terus memberitahu pada masyarakat, mengedukasikan masyarakat. Bahwa Planet Nibiru ini hanya sekadar... OX, 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 apalah. Itu sekadar... Itulah berita palsu yang tersebar di internet. Sampai sekarang pun tiada nampak pun Planet Nibiru ini kemunculan. Oke, itu saja daripada saya. Segala informasi yang saya dapat ini bukanlah atas pendapat saya sendiri tapi daripada artikel yang saya telah baca dan juga kejadian-kejadian sejarah yang pernah berlaku sebelumnya. Dan kita sebagai manusia yang diberikan pengetahuan yang sedikit saja oleh Tuhan ini tidak akan pernah tahu bila akan berlaku hari kiamat. Hanya Tuhan saja yang tahu. Dan insya Allah kalau saya rajin lagi lepas ini, saya akan buat video-video yang lain. Boleh subscribe channel saya dan jangan lupa like, komen pun boleh. Sekian, terima kasih. Terima kasih.